Tim Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf secara resmi melaporkan Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso ke Komisi Yudisial. Laporan resmi dilayangkan Irwan Irawan selaku pihak pengacara Kuat Ma'ruf pada Rabu 7 Desember 2022 kemarin. Ada pun alasan pelaporan, Irwan menilai Hakim Wahyu kerap mengeluarkan kalimat tendensius kepada kliennya. Atas sikap Hakim tersebut, tim kuasa hukum merasa kliennya dirugikan dalam menjalani persidangan. Terkait pelaporan tersebut dibenarkan jurubicara Komisi Yudisial, Miko Ginting. Laporan tersebut kini tengah diperiksa secara objektif apakah memenuhi syarat atau tidak. Dalam persidangan, Kuat Ma'ruf didakwa melakukan tindak pidana, pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kuat dinyatakan melakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, dan Riki Rizal. Kuat Ma'ruf Kuat Ma'ruf Terima kasih.